Jadi beberapa waktu yang lalu kita udah bahas soal setting waktunya GTA 5 sama GTA Online dan bisa disimpulkan bahwa GTA Online itu terjadi sebelum dan sesudah cerita utamanya GTA 5 Semua yang terjadi di GTA Online sebelum DLC Gun Running alias Bunker itu terjadi sebelum GTA 5 seperti Apartment Heist atau kontak misinnya Lamar dan lain-lain dan semua yang terjadi setelah dirilisnya DLC Gun Running itu terjadi setelah alur ceritanya GTA 5 tepatnya setelah tahun 2017 Kemudian setelah itu tahun di GTA akhirnya ngikutin tahun rilisnya DLC GTA Online di dunia nyata Cerita Diamond Casino dan Casino Heist terjadi di tahun 2019, Kayu Periko di 2020 dan seterusnya dan seterusnya Dan dari DLC Diamond Casino kita juga udah sama-sama tau bahwa pilihan C itu merupakan canonical endingnya GTA 5 Jadi baik Michael maupun Trevor itu sama-sama masih hidup setelah alur ceritanya GTA 5 selesai Semoga aja ke depannya nanti Rockstar gak bikin alur cerita mundur lagi di DLC berikutnya biar kita para fans gak bingung lagi lah ya sama setting waktunya GTA Online Nah dari DLC Gun Running yang dirilis di bulan Juni 2017 Agent 14 itu mengkonfirmasi bahwa tahun di dunia GTA itu juga ngikutin tahun di dunia nyata yaitu tahun 2017 Kemudian pada tahun yang sama tepatnya di bulan Agustus kalau gak salah Rockstar itu merilis DLC yang namanya Smugglers Run yang lumayan gak populer lah waktu itu Jadi kalau kalian baru aja main GTA Online tahun ini atau baru main setelah GTA gratis di Epic tahun kemarin Mungkin kalian gak terlalu ngikutin cerita di DLC Smugglers Run ini Karena ya gak terlalu populer gara-gara bayarannya dikit banget Nah pada DLC ini yang jadi bintang tamu utama kita adalah Ron Yang notabene merupakan temen baiknya Trevor waktu di story mode Tapi disini kita sama sekali gak akan ketemu sama Trevor Dan alasan kenapanya kita gak ketemu itu udah dijelasin sama Ron disini Oh my god Oh my god Yes my friend They're dead Dead And any nonsense from you And you'll join them I've got a space weapon From Russia A Russian hacker Space weapon And I'm going to liquidize you Just like I did to your friends Yes Liquidize Ow Hey hi You trying to kill me Oh god no Oh Oh You're my new partner You bought into the place You're late What kept you Yeah well it's too late That bastard Trent My best friend Oh he's supposed to protect me forever Then he goes all vinewood on me He's too important for Ron now Look he's a guru He's a lifestyle coach I don't know what he is I bet he's got abs I am so alone I just shot two government agents in the head I mean I hope they're government agents I'm screwed We're screwed Where's that mechanic Oh I mean that's only reason I let them in Because I thought it was gonna be him Pada cutscene barusan Ron keliatan sebel Karena Trevor yang seharusnya melindungi dia Justru memutuskan untuk pindah ke Vinewood Dari versinya Ron Si Trevor ini sekarang jadi lifestyle coach Mungkin semacam Fabian gitu lah ya Dan apa yang dibilang sama Ron ini Bisa jadi bener Karena ada beberapa dialognya Trevor di GTA 5 Yang nunjukin kalau dia emang suka yoga dan meditasi Entah itu cuma sarkas atau gimana Yang penting dia pernah ngomong kalimat itu That was a mighty fine statue Trevor That was a mighty fine piece Of plastic shit But There is no price for emotional attachment I mean You might forego your cut To alleviate my heartache I might I mean I will Good idea We don't have time to dwell on that now Because we got more runs Ron If there is one thing that they need South of that big fence It is guns Trevor Phillips Industries Technical expertise Technical expertise Managerial innovation Unstopable Oh that's right Now go I need to meditate Or masturbate Or both Nah seperti yang kita tahu Trevor adalah karakter yang Rada susah buat kontrol emosinya Dia gampang marah dan kalau lagi marah juga pasti gak mikir panjang buat bunuh orang Dan kalau emang bener dia sekarang jadi lifestyle coach Seperti yang dibilang sama Ron Mungkin bisa diartikan kalau si Trevor ini udah mulai sedikit tobat disini Dia sekarang memilih karir yang mirip-mirip sama karirnya Fabian Orang yang kalem banget Kalau ngomong gak pernah pakai nada tinggi Gak pernah kelihatan marah juga Dan sangat bertentangan sama karakternya Trevor di GTA V Rockstar juga terkenal banget suka masukin karakter-karakter lama di game-game barunya Semacam Bruce Icky Boots dari GTA IV yang muncul lagi di Diamond Casino Atau Jimmy DeSanta yang muncul di Casino Heist Atau Patricia Madrazo yang balik lagi di Kayu Perico Atau Patrick McClary dari GTA IV yang juga balik ke GTA Online Jadi kalau katakanlah suatu hari nanti Rockstar tiba-tiba memutuskan untuk munculin Trevor lagi Entah di GTA Online atau di Next GTA Jangan kaget kalau dia tiba-tiba jadi orang yang kalem banget Semacam Fabian gitu Atau bisa juga dia bakal tetap jadi pemarah Tapi bakal jadi sedikit nyebelin Kayak Bruce Icky Boots Apalagi si Bruce Icky ini kerjaannya ya Emang jadi lifestyle coach kayak Trevor sekarang ini Jadi ya gitu aja videonya gak usah panjang-panjang Karena informasinya udah jelas banget dari cutscene-nya Ron tadi Yang pasti makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa kasih like Gue di me pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax